Movie Sang Kancil nampaknya mengulangi kisah seriusnya. Bagaimana itu? Seperti biasa, Marte Bas, Mari, Thea Bahas. Official trailer Dongeng Sang Kancil baru saja rilis Jumat yang lalu. Thea merasa kalau sebagian besar ceritanya telah dibocorkan di sini. Ya, walau belum tentu benar, tapi menurut Thea kisahnya akan sebagai berikut. Movie akan dimulai dari Atok Ara dan Aris yang akan menceritakan Dongeng Sang Kancil. Di dalam hutan, Kancil hidup bersama hewan-hewan yang lain. Setiap ada masalah, Kancil dengan pintarnya dapat mencari solusinya. Karena jasanya, Kancil diangkat oleh penghuni hutan menjadi raja. Namun, karena sering memperdaya beberapa hewan, Kancil pun menciptakan musuhnya sendiri. Kancil tiba-tiba teringat oleh kematian ibunya dan ingin menguap misteri tersebut. Tapi, ketika Kancil tidak ada, hewannya memusuhi Kancil dipersatukan oleh sosok yang jahat. Lalu datang untuk memporak-porandakan hutan. Di tengah krisis, Kancil akan menjadi pihak yang disalahkan. Sebagai resolusi masalah, Kancil dengan kejerdasannya menyatukan warga hutan dan menjadi hero rimba. Dan cerita berakhir dengan hutan yang kembali damai. Ya, itu adalah perkiraan TH untuk jalan cerita dongeng Sang Kancil. Karena sebelum ada trailer ini, TH merasa bingung bahwa dibawa kemana movie ini. Apakah akan tetap fokus dengan jenaka seperti biasanya atau akan menjadi movie yang teramat serius sampai-sampai ada Kancil sebagai hero rimba. Dengan adanya trailer ini, kita dapat sedih kegambaran dan TH juga yakin akan lebih banyak kejutan di movie ini. Di awal video, TH juga sempat menyebutkan kalau kisah ikonik pada series zaman dahulu akan dibawa lagi di movie ini. Seperti Kancil yang menghitung buaya dan ular yang terlilit dirinya sendiri. Namun, ada bagian lain yang mengganggu TH. Apakah movie ini bersetting di tempat yang sama dengan pada seriesnya? Karena kita tidak melihat teman-teman Kancil yang biasanya ada di hutan. Seperti kerbau, kura-kura, monyet, dan lain-lainnya. Bahkan kakek tupai pun terasa berbeda dari biasanya. TH berharap kalau movie ini bisa memberikan cerita baru untuk movie bertema hewan. Tambah lagi, Lekopak cukup bangga memproduksi movie ini. Dengan Dolby Outmose pertama dibuat di negeri Malaysia. Movie ini akan tayang pada 26 Desember 2024 di Malaysia. Dan mungkin akan menyusul untuk negara-negara Asia Tenggara. Oke, mungkin segitu dulu untuk tanggal apa TH mengenai trailer Dongeng Sang Kancil. Oh iya, jangan lupa bagikan sudut pandang kalian di kolom komentar. Saya Nauru, peminur diri, see you next time. Teaser Boboiboy Galaxy Gentar Monsta akan rilis teaser untuk Boboiboy Galaxy Gentar hari ini, Jumat 15 November 2024. Ya, ingat adik-adik teaser belum episodenya ya. Jadi jangan mengamuk dulu di kolom komentar. Dan seperti biasa, nantikan breakdown teasernya di TH Group Channel ya. Trailer Dongeng Sang Kancil Memakai hari yang sama dengan perilisan teaser Boboiboy Galaxy Gentar, Dongeng Sang Kancil juga akan rilis ofisial trainernya Jumat ini. TH cukup penasaran sih ke arah mana movie ini akan dibawa oleh Les Kopec. Akankah menceritakan kepintaran Sang Kancil seperti biasanya atau malah menjadikan Kancil sebagai hero? Karena di teaser kita melihat Kancil memakai armor. Ya, apapun itu, mari kita tunggu bersama penayangan movie ini di akhir Desember mendatang. Upin Ipin episode terbaru. Dua-tiga ayam berkoko, ayo tanam pokok. Menceritakan Upin Ipin dan kawan-kawan memiliki kegemaran baru, yaitu menanam tanaman. Ditemani Kak Ros, Upin dan Ipin belajar menanam hingga merawat bunga. Nah, bagaimana kira-kira kisahnya ya? Akan kakak Ros bisa mengajari adik-adiknya untuk bisa merawat bunga? Jangan lewatkan episode terbarunya di MNGTV pada tanggal 13 November pukul 5 sore di waktu Indonesia bagian barat. Logo baru gentar Ya, Monsta akhirnya membagikan logo terbaru untuk Boboiboy Galaxy gentar. Logo ini memiliki kesan yang lebih solid dibanding logo sebelumnya. TH menyukai perubahan ini. Tidak hanya logo baru, Monsta juga memberikan info kalau teaser Boboiboy gentar akan rilis pada Jumat mendatang. Nah, siapa yang kira-kira udah gak sabar untuk penayangan Boboiboy Galaxy gentar? Arkane Season 2 Setelah penayangan tiga episode terbaru pada Sabtu yang lalu, Arkane akan mendapatkan tiga episode baru lagi pada Sabtu depan. Sejauh ini telah mengisahkan Jinx yang semakin diburu oleh Piltover. Namun, bersama Seviga, Jinx sepertinya akan menyatukan kota bawah dan menduduki posisi silko dulu. Kalau TH sudah gak sabar untuk menentikan episode terbaru dari Arkane ini. Karakter baru di Dongeng Sang Kancil Movie terbaru dari Lekopak kali ini bagikan beberapa karakter-karakter baru yang akan berperan dalam kisah Dongeng Sang Kancil. Hewan-hewan ini belum pernah terlihat sebelumnya, baik dalam series maupun dalam trailer. Mereka adalah monyet bekatan, orang hutan, ratu bersama raja semut, dan keluarga berang-berang. Semoga movie ini bisa mengikuti kesuksesan animasi Malaysia lainnya. Upin dan Ipin episode terbaru Rainbow Saurus Upin dan Ipin akan tayangkan episode terbaru berjudul Rainbow Saurus pada Senin 21 Oktober ini di MNCTV pukul 5 sore. Mengisahkan Upin, Ipin, dan kawan-kawan yang nampaknya sangat tertarik dengan kisah hingga sejarah Dinosaurus. Dengan adanya Rainbow pada judul, TH Merasa episode ini juga akan membahas kalau ayam adalah keturunan dari T-Rex. Bagaimana kisahnya? Mari kita nantikan bersama. DreamWorks Happy Studio kerja mimpi alias DreamWorks Studio nampaknya tengah berbahagia. Dengan movie terbarunya yaitu The Wild Robot berhasil menjadi deretan movie DreamWorks dengan rating paling tinggi. Mengikuti How to Train New Dragon pertama. Tidak terkejut sih mendengarnya karena movie ini memang melampaui harapan para penontonnya. Pasti setujulah kalau movie ini memang terbaik. Soundtrack Dongeng Sang Kancil Lekopak bagikan ofisial soundtrack untuk movie Dongeng Sang Kancil. Dengan suasana yang sangat hangat, lirik yang mudah diingat, dan perpaduan musik yang ceria. Soundtrack Dongeng Sang Kancil TH pribadi suka dengan lagu ini. Tapi bagaimana dengan kalian? Dan bersiap lah nonton movie ini di 24 Desember mendata. Oke, itu dia informasi terupdate dari TH kali ini. Jangan melewatkan video terupdate lainnya dengan like, komen, dan subscribe The Group Channel terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.